Pusaka yang paling terkenal di Cirebon adalah pusaka milik Raden Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Berawal dari pusaka inilah masyarakat Cirebon bersedia memeluk agama Islam yang dulunya adalah penganut agama Hindu. Pusaka Kanjeng Sunan Gunung Jati sangatlah sakti mandera guna. Pusaka tersebut digunakan untuk menaklukan para pemuka agama Hindu yang akhirnya mau memeluk agama Islam dan diikuti oleh masyarakat Cirebon ketika itu, karena mengakui kesaktian dari pusaka Kanjeng Sunan Gunung Jati. Pusaka Sunan Gunung Jati yang amat terkenal yaitu kerisang yang naga. Menurut beberapa naskah klasik dari Cirebon, kerisang yang naga ini beliau dapatkan setelah melakukan tafakur di bulan Ramadan. Orang Hindu mengenal tafakur ini sebagai bentuk bertapa. Masyarakat Cirebon yang dahulu kalah banyak yang memeluk agama Hindu dan akhirnya tunduk dan menganut ajaran Islam, sesuai yang dianutkan Jeng Sunan Gunung Jati. Karena adanya kehebatan keris pusaka Sunan Gunung Jati yang didapat melalui pertapaan yang dilakukan Sang Sunan. Konon keris tersebut muncul di depan Sunan Gunung Jati pada saat malam Laila Tul Kodar. Diceritakan dalam naskah klasik Cirebon, pada awalnya keris itu tanpa berangka dan gagang. Keris sakti ini dinamakan Sang Hyang Naga, karena bersamaan dengan jatuhnya keris ini, terdapat satu peristiwa besar, di mana masyarakat Cirebon ketika itu seakan-akan melihat naga besar yang jatuh dari langit. Kemudian kerangka dan gagang Sang Hyang Naga dibuatkan oleh Ki Bengkok, salah seorang murid dari Sunan Gunung Jati. Naskah klasik Cirebon menyebutkan bahwa keris ini sangatlah sakti. Keris pusaka Sunan Gunung Jati inilah yang digunakan sebagai pendamping dalam menaklukan Jakarta atau Sunda Kelapa pada saat itu. Bahkan Sang Hyang Naga sangat berjasa dalam membuat masyarakat tanah pasundan memeluk Islam dan seluruh ajarannya. Mereka meyakini bahwa keris pusaka kanjeng Sunan Gunung Jati merupakan sebuah karomah beliau. Karomah dari seorang hamba yang mau dekat dan bertafakur kepada Sang Halik. Dan orang tersebut akan mendapatkan sebuah kesaktian langsung dari Allah SWT. Kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya membuat energi dalam tubuh manusia penuh dengan energi spiritual ilahiyah. Dan senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Itulah salah satu pusaka dari Sunan Gunung Jati. Walauhu al-Ambisawab. Terima kasih telah menonton!